Halo guys, Halo guys, Halo semuanya, kita ketemu lagi ya guys ya Kali ini kita berada di tempat T orang guys, kita ada di konternya orang ini ya Jadi kita jadi pemain supersub guys, atau cadangan Kakak kita lagi keluar kota, jadi kita gantiin dia disini Kita udah service dan setelah kita bantu-bantu guys ya Ternyata di daerah Bangga Belitung ini number one atau top score Atau yang paling banyak kasus disini adalah LCD guys Jadi untuk kasus LCD sendiri bermacam-macam ya Jatuh, kemudian ketumbur motor Kalau kita lihat disini ada ini LCD yang selesai dipasang atau bekas LCD bekasnya ini, sudah numpuk ini baru beberapa bulan guys ya Sudah numpuk kayak gitu Kemudian selain dari LCD sendiri, itu nomor dua ada di fuse guys ya Fuse baterai atau PLK biasa kita menyebutnya ya Fuse baterai yang nomor duanya Ternyata disini fuse baterai juga lumayan banyak guys Terus yang ketiga yaitu connector charge Connector charger terutama di tipe Infinix ya Sudah kita ketahui bersama rahasia umum Kalau Infinix itu memang masalahnya ada di lubang chargernya guys Nah disini kita mau eksekusi nih Kita mau eksekusi Infinix Disini kasusnya adalah lubang charge Jadi chargernya bermasalah dan kita mau eksekusi ini guys Sambil eksekusi kita sambil nyobain loh Sebenernya kita udah nyoba ya Kita udah nyoba alat-alat yang ada disini Blower pake QW2008 Laptop masih pake Acer 4738 Kemudian solder pake yang kayak gini guys Soldernya masih pake yang kayak gini Kalau kita pake di T12D guys ya Lebih enak itu sih Kalau sudah masih enak punya kita guys Terus ya Dan seterusnya dan terusnya Karena disini banyak banget kasus LCD Jadi kalau temen-temen mau stock spare part Itu memang harus tau lapangan dulu guys Nah disini karena yang sering bermasalah adalah LCD Jadi stock LCD nya lumayan banyak disini ya Tuh Stock LCD nya udah sebanyak ini Sret Nah ini LCD lagi Nah ini sampai numpuk-numpuk kayak gini loh Ini enak isi nih guys Kalau kita sih lebih hati-hati ya Kalau ini lawan jatuh guys LCD 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 Sampai sana LCD Ini bukan LCD guys Ini guys Teh botol Endorse gak apa-apa guys Oke langsung aja kita eksekusi guys Langsung kita eksekusi Untuk lubang casenya ini guys ya Kita pakai blower quick 2008 Ini lebih enak Ini daripada punya kita ya guys Kita masih pakai RV P858D Ini pakai quick 2008 Ini lebih enak sih Anginnya lebih stabil dan Lebih mantap gitu guys Oke kita ke meja service dulu ya Nah kita udah ada di meja service nih Kita mau eksekusi Lubang casenya guys ya Meja ini terlalu legendaris Ini lebih parah dari punya kita guys Berantakan ya guys Di tempat kita itu udah berantakan Tapi disini lebih berantakan lagi guys ya Kita eksekusi Ini kondisi HP masih nyala Tuh Kita matiin aja dulu guys Nantikan daya Work Oke Infinix Mobile Legends Ada uangnya seribu rupiah Kita taruh disini aja dulu Kemudian Kalau dilihat Baterainya kayak Agak kembung-kembung dikit sih Tapi memang Infinix Tuh Baterainya kembung-kembung dikit guys Infinix baterainya lumayan gede ya Kita buka aja dulu ya Sampai jumpa Oke guys Ini udah kita Ini ya Dan Kalau mau kita tunjukkan ini guys Disini vlognya Pake vlog kayak beginian ya Beda dengan kita Ini lebih mahal vlognya Lebih mahal dari Yang kita pake Yaitu Pake Kingbow guys RMA218 Nanti untuk Link pembeliannya Kita taruh di Kolom komentar guys ya Kita taruh di kolom komentar Kemudian nanti kita kasihpin Ini lebih lembut Ya kurang lebih kayak gitulah guys Kalau kita Pake yang Lebih murah lagi dari ini Oke lah Taruh situ aja Ini ada disini guys Langsung kita gas 300 Anginnya bro Angin 100 Oke lah Kita Memang belum terbiasa Pake blower ini ya Jadi Gak bisa langsung Ajar-ajar kayak Yang di rumah Yang di kontor kita sendiri Tapi lumayan oke sih Anginnya stabil banget Cuma panasnya aja Kita yang belum tau Pasnya berapa Kalau settingan Teknis yang disini Settingannya itu 300 Anginnya 100 Kita coba Settingan yang ini Tapi kayak berbeda Dengan settingan Yang kita pake guys Kayak kurang panas dikit Tinggal kita cari Konektor yang akan kita pasang Kita bersihkan Pake solder juga guys Kasih Timah yang baru ya guys ya Nah kayak gini guys Terus Kita siapkan Konektor yang baru guys Konektor yang ini mas Oh ini Infinix Wah Infinix ada di depan guys Top score memang Kalau Infinix ini guys Tuh Kalau kalian mau buka counter Mau pengen nyetok Konektor apa yang paling Sering Yaitu Konektor Infinix Tuh Letaknya pun di depan Di paling depan Dan paling atas guys ya Saking Oke Terusak Kalau kita tetap Kasih Ini dulu guys Timah ininya dulu guys Biar lebih kuat Setiap orang memiliki trick Yang berbeda-beda guys Tapi ini trick Yang sering kita Lakukan Tengokat sakti Tengokat sakti Tengokat sakti Tengokat sakti Tengokat sakti Tengokat sakti Kalau kita sering Pakai yang tongkat itu guys ya Kalau teman-teman sering perhatikan Ini harus kasih timah dulu Biar enak Ok Ok Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke pemasangan sudah berhasil. Dan serapi itu guys. Rapi. Depan oke. Langsung aja. Kita pasang. Kita tunggu dingin dulu guys. Nanti kita lanjut lagi. Ini masih panas sih. Nanti masangnya jadi kurang maksimal guys ya. Jadi kita tunggu dingin dulu. Nanti kita lanjutin lagi videonya guys. Oke. Sudah dingin. Lanjut. Kita kasih UV dulu guys. Sebelum dipasang guys ya. Kita kasih UV secukupnya. Kita coba lakukan pengecasan. Wah. Chasnya jauh banget guys. Wah. Untuk ngetasnya jauh banget guys. Seriusan. Di sini ini paling bisa. Paling dekat di sini guys ya. Memang tempatnya agak jauh nih. Yang penting kita chas dulu aja guys. Nah ini guys. Kita persiapkan konektor yang lebih dekat. Logo chasannya udah nyala ya. Sudah selesai. Kasusnya udah down. Kita tinggal rakit. Kemudian kasih nota guys. Tahap akhir. Oke. Sudah nge-chash. Mantap. Oke. Jadi mungkin hanya itu dulu aja guys ya. Video kita kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Mohon maaf jika salah kata. Jangan lupa untuk selalu ikuti kita. Dengan cara di klik subscribe. Dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan bye-bye. Bye-bye semuanya. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Kita masih ganti konektor. Ya. Itu harga. Setiap daerah berbeda-beda guys ya. Kita ngikutin aja. Karena kita disini cuma bantu-bantu doang. Jadi kita nggak nentuin harga. Yang nentuin harga orang konternya guys. Katanya 70 ribu. Oke. Selesai. 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 Terima kasih.